Hai Sotgar, selamat bersua kembali bagaimana kabar kalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, amin. Di pertemuan kali ini kita berfokus dengan seorang Tarsan yang sudah bertahun-tahun meninggalkan hutan Afrika dan pindah hidup di kota London dengan istri tercintanya. Namun karena adanya ancaman besar yang akan menghancurkan alam dan masyarakat Kongo, ia pun harus kembali ke hutan dan kembali menjadi Tarsan untuk menyelamatkan warga dan alam Kongo dari kejamnya kaum-kaum kapitalis. Ini sangat menarik filmnya, film The Legend of Tarsan yang diseradarai oleh David Aethys dan telah rilis pada tahun 2016. Oke Sot, fokuskan pikiran, jangan dulu ke channel Celebrity. Ehem, Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro Di awal Sot kita melihat kelompok orang jahat yang dipimpin oleh kapten perang bernama Mr. Room sedang menyusuri hutan untuk mencari berlian opar legendaris di Kongo. Pencarian mereka tentunya secara ilegal yang diperintahkan langsung oleh pimpinan kerajaan Belgia. Setelah mereka menyusuri hutan Kongo lebih dalam dan berhasil menemukan tanda-tanda pusat berlian opar tersebut, tiba-tiba saja mereka mendapat serangan misterius. Setelah melakukan penembakan dan tidak melihat siapa-siapa di sana, mereka melanjutkan perjalanan dan ternyata mereka terkejut melihat banyak sekali manusia aneh yang siap menombak mereka dari atas bebatuan. Dan sepertinya itu adalah sekumpulan suku penjaga berlian opar di tanah Kongo Son. Benar saja mereka adalah suku penjaga berlian opar di hutan. Kongo bernama suku Mbonga yang tidak segan-segan menghabisi kaum-kaum kapitalis yang ingin merusak dan merampas kekayaan alam mereka. Setelah semua prajurit Mr. Room tewas, tiba-tiba kepala suku Mbonga muncul dari belakang lalu memperlihatkan tiga butir mutiara opar kepada Mr. Room. Di sini kepala suku Mbonga siap menyerahkan mutiara itu kepada Mr. Room yang jelas dengan satu syarat yaitu menangkap seseorang yang sudah lama dicarinya. Film pun baru dimulai. Sekarang shot kita berada di London dan melihat pemerintah sedang melakukan deklarasi perihal permasalahan yang terjadi di tanah Kongo. Deklarasi mereka dipimpin oleh seorang pria berbadan kekar yang bernama John. Selain itu kita juga melihat pria berkulit hitam bernama Williams yang merupakan mantan tentara yang mengetahui permasalahan-permasalahan dunia, salah satunya permasalahan di tanah Kongo. Lalu di sini John yang sedang mendengar ancaman besar yang akan merusak alam Kongo langsung merasa gerah lalu meminta Williams untuk menemani dia kembali ke hutan Afrika untuk menghabisi siapapun yang akan merusak atau mengambil kekayaan alam di Kongo Afrika. Setelah nyanyisot, John kembali lalu menemui istri tercintanya yang bernama Janie untuk pamit ke hutan Afrika. Tetapi tentu saja di sini Janie ngotot ikut dengannya terpaksa John harus mengikuti keinginannya. Sebelum berangkat, John dan Janie menyempatkan dulu sedikit menanam jagung di atas pohon. Setelah menanam, mereka bertiga John, Janie, dan Williams pun berangkat ke hutan Afrika untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sana khususnya di Kongo. Dia mengetahui mereka sejak mereka kub. Oke, Sot. Sebelum kita masuk ke hutan, sedikit perkenalan dulu mengenai John. Jadi, si John ini sebenarnya adalah seorang Tarsan yang pernah tinggal di hutan Afrika dan telah meninggalkan hutan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu dan memutuskan untuk tinggal di London. Asal kalian tahu, Nisot dulunya, sebenarnya dari kecil John telah diasuh dan dibesarkan oleh kerah di hutan lilar Afrika hingga roh hewan itu pindah ke tubuhnya. Makanya, ia mampu berkomunikasi dengan hewan bahkan terbang dari ranting ke ranting layaknya kerah. Di sisi Lainisot, Mr. Room sedang siap-siap menaiki kapalnya untuk menyusuri perairan Afrika guna untuk menangkap John atau si Tarsan. Sesuai dengan perjanjiannya dengan kepala suku, Mbonga. Yah, disini kita melihat John berkunjung di salah satu suku, yaitu suku Kuba. Sekalian nginap disini hingga misinya selesai. Dimana suku Kuba, Nisot juga telah merawat John sejak kecil dan disana mereka disambut hangat dengan kepala suku dengan istri tercintanya. Malam harinya dimana duduk melingkar telah selesai, Jenny mencari-cari John karena sepertinya butuh penanaman lagi. Nisot, tak lama setelahnya John tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menancapkan jagungnya. Ini jagung guys, ditanam di kebun sendiri. Di sisi lain, ternyata Mr. Room beserta prajuritnya telah mengepung lalu siap-siap untuk menangkap John atau si Tarsan. Setelah berhasil, menangkap John beserta istrinya, mereka pun langsung membawanya menuju kapal. Namun, apakah yang terjadi? After all the negroses and baboons. Ternyata, Ternyata, tembakan Williams berhasil meloloskan John, tetapi sayang Jenny tetap tertangkap. Pada saat rombongan Mr. Room telah pergi, Williams langsung mencari John yang sempat terguling-guling lalu melepaskan ikatan di lehernya. Keesokan harinya, John langsung menyusun jalan pintas untuk mengejar perahu Mr. Room guna untuk menyelamatkan istri tercintanya. The boat is traveling upstream, Timbonga's mountain before them, Ngani lands. It's where they are building the railroad. We can ride it part of the way. Good. Dad! 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 Nah, Williams yang tidak lihai berjalan di atas pepohonan Tentunya terlihat seperti kerai yang baru saja melahirkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini, John dan Williams memberhentikan pasukan Mr. Room yang sedang membawa beberapa rakyat Afrika yang sudah lama diperbudak untuk pembangunan akses menuju tanah Kongo. Sesuai penjelasan pemimpin kereta di sini, di mana Mr. Room membuat akses tersebut guna untuk mempermudah pasukannya yang berjumlah 20 ribu orang untuk mengambil kekayaan alam Kongo, khususnya berlian opar yang sangat mahal harganya. Dia berjalan menjelaskan seluruh negara untuk memperlukan apa yang dia ingin. Apa yang terdapat Mr. Room? Ini pembahasannya. Dia bergantung dengan semua. Sekarang kita melihat John dan Williams memutuskan untuk melewati padang rumput yang sangat luas untuk sampai ke hutan. Di sisi lain, kapal Mr. Room juga masih dalam perjalanan menyusuri perairan Afrika. Betoian Bigelon, Yonzo? Jenny beserta temannya dari suku Kuba berhasil meloloskan diri dan langsung masuk ke dalam hutan, tetapi sayang pelarian Jenny terhenti karena pasukan Kera telah menghadangnya. Di waktu yang sama, ternyata Mr. Room beserta pasukannya melihat kejadian itu dan jahatnya mereka tidak segan-segan menembak para kera lalu membawa Jenny kembali ke kapal. Di sisi lain, John dan Williams yang sudah berada dalam hutan tiba-tiba mendengar teriakan Jenny tanpa pikir panjang. John atau si Tarsan langsung mencari sumber suara itu. John! Tepat waktu, John berhasil menyelamatkan Kera yang juga telah merawatnya dari kecil yang hendak tertemik. Derembak oleh pasukan Mr. Room. Sementara Mr. Room yang sedang membawa Jenny sudah bertemu dengan suku Mbonga di tempat sesuai perjanjian awal untuk pertukaran berlian opar atas kehadiran John atau si Tarsan. John! John! Terima kasih. Terima kasih. Pasat pertengkaran hebat telah selesai dan telah terjadi kesepakatan antara suku Mbonga dan Williams, John lanjut mengejar kapal Mr. Room yang telah membawa berlian opar beserta istri tercintanya dimana sekarang sebentar lagi mereka akan sampai di pelabuhan Boma. Dan terlihat di pelabuhan Boma itu kurang lebih 20 ribu kepala pasukan Mr. Room siap-siap menyambut kedatangannya. Ram's got the diamonds, there's a thousand more on the way. Where are you going? Get some friends. It doesn't matter. It's too late. Oh my! Move back! Grab the diamonds! Di akhir cerita, John berhasil selamat dengan istri tercintanya sementara Mr. Room dan pasukannya mati dalam keadaan konyol. Cerita Chaps pun selesai. Kira-kira apa yang bisa kita petik dari film ini so, tulis di kolom komentar. Selamat bersuah kembali. Terima kasih telah menonton!